Pemirsa, kami sudah terhubung dengan salah satu calon penumpang pesawat Lion Air JT610 yang tidak jadi berangkat. Ada Mas Dapot Monang, sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat malam Mas Monang. Selamat malam. Mas Monang, Anda seharusnya naik atau ikut penerbangan Lion Air nomor JT610 ini Mas Monang? Saya rencananya berangkat ke Pangkal Pinang itu naik pesawat yang pertama, penerbangan yang pertama di T610. Rencananya begitu, tapi tiba-tiba ada perubahan itu karena apa Mas? Semua karena perkataan orang tua saya, perkataan bapak saya, perkataan beliau itu menjadi arah buat hidup saya. Jadi ceritanya hari Sabtu dan Minggu kami ada acara di Balikpapan. Karena saya seningnya harus kerja, saya rencananya pulang dari Balikpapan itu Minggu malam. Minggu malam, saya nginep di Jakarta satu malam. Jadi besok paginya, sening paginya, saya naik pesawat yang pertama ke Pangkal Pinang. Karena langsung mau kerja. Oke, kemudian karena itu ya, jadi mengubah jadwal ke pulangan untuk bekerja. Mas Monang, tadi saya sempat. ingin mendengarkan kronologisnya sampai Anda tidak jadi berangkat begitu Mas. Bisa Anda ulangi sekali lagi? Jadi ceritanya hari Sabtu dan Minggu kami ada acara di Balikpapan. Jadi untuk ke pulangannya, saya rencananya pulang hari Minggu malam ke Jakarta, menginap satu malam di Jakarta, kemudian lanjut penerbangan paginya, penerbangan yang pertama ke Pangkal Pinang. Tapi ketika saya mau isu tiket, saya mau beli tiket, bapak saya bilang, nggak usah nginep di Jakarta, tapi berangkat aja pagi-pagi, yang paling pagi dari Balikpapan. Oleh karena itu, saya transitnya nggak dapet GT 610, dapetnya GT 616, jadi penerbangan yang kedua. Karena memang tidak jadi bermalam di Jakarta, memutuskan untuk langsung dari Kalimantan ya Mas Monang ya? Iya, dari Balikpapan. Langsung dari Balikpapan. Ada kerabat Anda, teman atau keluarga yang naik dari Jakarta, Mas Monang? Saya belum dengar. Karena tadi kita juga di jalanan, terus saya langsung kerja, saya belum lihat itu siapa-siapa. Belum dengar siapa yang jadi korban. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dapet Monang, yang masih diberikan kesempatan hingga akhirnya mengalihkan. Berikan perjalanannya dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Terima kasih, Mas Dapet Monang telah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Terima kasih, Mas Dapet Monang.